Ya, udah lama Pichel nggak bahas laptop second, sampai diingetin sama teman-teman sekalian. Nah, kali ini akhirnya kita kembali bahas sebuah laptop second dari brand Dell. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan kali ini kita akan membahas sebuah laptop yang memiliki predikat tahan banting, produksi dari salah satu brand yang cukup kita kenal, yaitu Dell. Dan laptop yang kita akan review kali ini tuh adalah Dell Latitude E6420. Laptop dengan tampilan yang bongsor ini tuh memiliki spesifikasi sebagai berikut. Prosesor Intel Core i5-2557M, RAM 4GB DDR3 dual channel, storage hard disk drive dengan kapasitas 320GB 5400RPM, integrated GPU Intel HD Graphic 3000 dengan shared memory sebesar 32MB, dan layar LED TFT panel dengan ukuran 14 inci 8-bit dan resolusi 1600x900 atau HD+, dengan refresh rate sebesar 60Hz. Buat teman-teman generasi kekinian, desain laptop kayak gini tuh akan terlihat sangat jadul. Tapi pada saat itu, desain laptop ini bisa terbilang tampan dan juga gagah gitu ya. Sudut-sudutnya terlihat tegas dan juga boksi, tapi jika dalam kondisi tertutup, laptop ini tidak berbentuk full kotak gitu. Melainkan agak sedikit trapezium yang memang membuat tampilan laptop ini menjadi terlihat futuristik lah. Unit yang pincel review ini tuh nggak polos-polos amat ya, karena sudah ditempelin stiker berwarna abu-abu gelap di bagian panel depannya. Di area ini juga terdapat sebuah logo Dell berwarna silver dengan glossy finish yang menambah kesan gagah dan juga elegan pada laptop ini. Sayangnya unit yang kita review ini tuh ada dent kecil di bagian panel depannya ini. Sedangkan di sisi dalam, warna hitam ini mendominasi tampilan laptop ini. Pada area sekitar engsel, terdapat list berwarna silver yang menyambung dan membentuk frame pada bagian layar dan juga area palm rest laptop ini. Kalau di sisi bawah, hanya terdapat warna hitam dengan matte finish yang berpadu dengan frame yang berwarna silver. Material pembentuk bodi pada laptop ini sendiri tuh terbuat dari logam campuran aluminium magnesium alloy yang disebut Dell sebagai trimetal. Penggunaan material logam ini tuh mencakup sekitar 90% bodi dari laptop ini. Mulai dari display cover, body frame, back cover, dan juga palm rest areanya. Menurut pengecekan picel sih, material ini tuh hanya absen pada bagian bezel layar dan juga area sekitar keyboard. Laptop ini hadir dengan dimensi 35,2 x 24,1 cm dan ketebalannya 2,7 cm. Sementara bobotnya sendiri sekitar 2,07 kg. Jadi sekali lagi, dimensi laptop ini sangat terasa kejadulannya jika dibandingkan dengan laptop-laptop kekinian. Pada bagian bawah laptop, hanya terdapat 5 buah kaki-kaki karet dan grill ventilasi di tengah-tengah. Serta sebuah docking port khas yang kita temui pada laptop-laptop jadul. Beralih ke bagian port, laptop ini sudah dilengkapi port yang terbilang lengkap dan juga up-to-date pada masanya. Pada masanya ya, bukan pada masa gini. Pada sisi kanan kita bisa temukan 1 buah port USB yang juga merangkap sebagai eSATA, 2 port USB Type-A 2.0, 1 buah Wi-Fi switch, dan 1 port express card. Dan pada sisi kiri kita bisa temukan 1 port USB Type-A 2.0, 1 port VGA, 1 port combo audio 3,5 mm, dan 1 slot smart card. Pada sisi belakang kita bisa temukan 1 port Full HDMI versi 1.3, Kensington lock, 1 buah port modem, charging port, dan 1 port RJ45 Ethernet. Dan pada bagian depan, terdapat 1 slot SD card reader. Di bagian layar, laptop ini memiliki layar yang cukup jernih dan juga terang. Meskipun kalau kita bandingkan dengan laptop-laptop zaman now, gitu ya, jelas lah bukan tandingannya. Layar pada laptop ini dilengkapi dengan panel LED TFT berukuran 14 inci yang memiliki resolusi 1600x900 atau HD+, dengan refresh rate sebesar 60Hz, yang juga sudah dilengkapi dengan anti-glare coating. Resolusi ini sudah cukup tinggi ya, dibandingkan dengan laptop-laptop yang biasanya berada di 136x768. Jadi, sudah lebih legaan dikit lah tampilan layarnya. Dan kalau untuk bezel layarnya sendiri ini terbilang lebar ya, karena memang ini udah dari zaman beberapa tahun yang lalu gitu, yaitu sekitar 2,0 cm di sisi kanan dan kiri, 2,9 cm di sisi atas, dan 3,7 cm di sisi bawah. Sedangkan panel layar pada laptop ini menggunakan display panel dengan tipe B140RW03, keluaran brand AuOptronics, yang memiliki kontras rasio sebesar 400 berbanding 1, dan tingkat kecerahan sebesar 300 nits. Sedangkan untuk akurasi warnanya sendiri, layarnya memiliki NTSC rasio sebesar 51%, dengan color gamut sebesar 70% sRGB, dan 53% Adobe RGB. Jadi, masih cukup-cukup makan lah ya, kalau buat sekedar edit-edit foto, ringan di Photoshop, ataupun keperluan office dasar lah. Layar laptop ini juga sudah dilengkapi dengan engsel yang kokoh, dan juga tidak mudah berubah posisi. Jadi, layarnya itu tetap stabil berada pada posisinya. Engsel layar laptop ini mendukung kemiringan hingga 180 derajat, dan juga untuk menghindari lecet pada permukaan layarnya, dia menyematkan bantalan karet tipis di sekeliling bezel layar ini. Sehingga layarnya tidak langsung bersentuhan dengan keyboard dan juga palm rest-nya. Pada bagian input device, laptop ini dilengkapi dengan keyboard membran bertipe ciklet, yang untungnya enak banget digunakan. Travel distance-nya nggak terlalu pendek, dan juga keycap disk-nya juga lebar ya. Layout utamanya yang paling penting nih, nggak aneh-aneh kayak laptop-laptop zaman now lah ya. Keyboard laptop ini sendiri sudah memiliki backlight bertipe solid color, dengan latar berwarna putih, dan memiliki 4 tingkat kecerahan, yang bisa kita atur dengan tombol Fn dan juga panah kanan. Dan di bawah tombol spasi, terdapat tombol-tombol yang berfungsi sebagai klik kanan dan klik kiri, pendamping untuk trackpoint-nya, yang terdapat di tengah-tengah keyboard. Trackpoint-nya sendiri tuh berwarna hitam, dan cukup responsif, yang bisa menjadi input device pengganti untuk mouse ataupun touchpad. Untuk touchpad-nya ya tergolong standar ya, karena touchpad-nya ini memiliki ukuran 11 x 6,5 cm, dan juga pada bagian bawah touchpad-nya terdapat 2 tombol fisik, yaitu untuk klik kiri dan klik kanan yang dibuat terpisah. Posisi touchpad-nya ini sendiri tuh agak menjorok ke kiri, jadi buat teman-teman sekalian hati-hati, karena akan sedikit suka kegeser gitu ya, kalau kayak pincel suka kegeser nih, kena tangan kirinya. Laptop Dell Altitude E6420 ditenagai oleh dapur pacu besutan Intel, yaitu Intel Core i5-2557M V Pro, yang berhasil tiktur 32 nanometer. Prosesor Intel Core i5-2557M ini sendiri memiliki base frekuensi sebesar 1,7 GHz, dan dapat di turbo boost hingga 2,7 GHz. Prosesor ini juga memiliki 4 inti yang terdiri dari 2 inti fisik, dan juga 2 inti virtual, dan TDP yang digunakan sendiri adalah 17W. Untuk melihat best performance pada laptop ini, maka pincel upgrade dulu RAM-nya menjadi 16GB DDR3, dan juga pincel ganti storage-nya menjadi SSD SATA 120GB untuk operating systemnya. Ini ditujukan agar kecepatan transfer data menjadi lebih tinggi dan juga minimal nggak ngelag-ngelag lah ya. Dan pincel tes laptop ini mempergunakan serangkaian benchmark seperti biasa, walaupun udah bisa pincel prediksi bagaimana hasilnya. Yang pertama dengan Cinebench R20 dan D-Latitude E6420 mendapatkan skor sebesar 402 poin. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang pincel pernah review. Untuk rendering tes BMW di aplikasi Blender, laptop ini tidak bisa menjalankan tes tersebut, karena Intel HD Graphic 3000-nya ini tidak support terhadap dari Rekek X11, sehingga pincel nggak bisa menampilkan data-data hasil pengetesannya. Untuk PC Mark 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini, skor yang didapat adalah 3438 untuk Essential, 2859 untuk Productivity, dan 0 untuk Digital Content Creation. Sehingga secara tata data yang dihasilkan ini nggak bisa dianggap valid oleh PC Mark 10. Di bagian grafis, laptop ini hanya mempergunakan integrated GPU dari Intel, yaitu Intel HD Graphic 3000 dengan sharing memory default sebesar 32 MB, di mana ini juga akan menyesuaikan tergantung kebutuhan. Untuk melihat performa GPU-nya, kita akan jalankan, kita coba ya, jalankan 3D Mark Time Spy, dan hasilnya, laptop ini tidak berhasil menjalankan tes tersebut. Ya sebenarnya sih bukan menjalankan tes 3D Mark Time Spy doang ya, tapi 3D Mark-nya juga bisa jalan sama sekali, karena tidak support akan DirectX PC terbaru. Selanjutnya kita langsung tes aja mempergunakan serangkaian game seperti biasa. Pichel menyasar ke setting terendah agar setidaknya minimal game-gamenya jalan dulu deh. Pichel sih nggak berharap banyak ya, karena memang kecil kemungkinan pada bisa jalan game-nya. Yang pertama, GTA V. Dengan resolusi 1280x720 dan setting low, game tidak berhasil dijalankan. Untuk Vipass 19, dengan resolusi 1280x720 dan setting low, game ini juga tidak berhasil dijalankan. Untuk PUBG Lite, dengan resolusi 1280x720 dan setting low, terdapat error DirectX X11 feature level 10 is required to run the engine, a.k.a. nggak bisa jalan. Untuk Need for Speed Hit, dengan resolusi 1280x720 dan juga setting low, game ini juga tidak berhasil dijalankan. Untuk CSGO, dengan native resolution dan juga setting low, akhirnya ini game pertama yang bisa kita jalankan. Dengan average frame rate di 12,7, dengan maximum 23,9 dan minimum 2,7 fps. Untuk Valorant juga tidak bisa dijalankan, dengan ada error DX11 feature level 10 is required to run the engine. Untuk Pro Evolution Soccer 2021, dengan resolusi 1280x720 dan juga setting low, game ini bisa dijalankan sampai ke permainan, tapi nggak bergerak sama sekali alias 0 fps. Untuk The Sims 4, dengan resolusi 1280x720 dan juga setting low, average frame rate di 42,9, dengan maximum 104,3 dan minimum 0,5 fps. Untuk Dota 2, dengan resolusi 1280x720 dan setting fastest, average frame rate di 15,5, dengan maximum 19,8 dan minimum 11,6 fps. Dan yang terakhir yaitu Genshin Impact, dengan resolusi 1280x720 dan setting lowest, hanya muncul mouse pointer dan game tidak berhasil berjalan. Untuk final test, Pichel jalankan Adobe Premiere, mempergunakan Pichel Premiere Benchmark. Dan hasilnya, laptop ini berhasil merender project 15 clip 4K, dengan format H244 dan juga preset high quality 4K, dalam waktu 1 jam 31 menit 30 detik. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang kecapai review. Untuk urusan peninginan, laptop ini dilengkapi dengan sebuah kipas yang terletak pada kanan atas motherboard laptop ini. Kipas ini bertugas untuk menghisap udara panas yang dihasilkan oleh prosesor, dan mengeluarkannya melalui grill ventilasi, yang berada di sisi kanan ataupun sisi kiri laptop, jika dalam sedang digunakan. Pada saat pengujian, Pichel melakukan pengujian dalam suhu ruangan sekitar 24 hingga 26 derajat celcius, dan tanpa mempergunakan cooling pad pada laptopnya. Dan dalam keadaan idle, laptop ini menggunakan daya rata-rata 4,7 Watt, dengan CPU usage itu berada di 3,7 persen. Sedangkan, suhu yang dihasilkan CPU-nya berkisar antara 49 hingga 60 derajat celcius, atau rata-rata 53 derajat celcius. Dan ini juga frekuensinya berada di rentang 2,3 hingga 2,7 GHz. Kemudian, pada saat Pichel melakukan stress test mempergunakan aplikasi IDA64, frekuensi CPU laptop ini langsung naik hingga menyentuh angka 2,39 GHz, dan dayanya itu naik hingga 18 Watt, dan temperaturnya hingga 78 derajat celcius. Beberapa detik kemudian, laptop ini langsung throttling, dan frekuensinya turun hingga ke 2,22 GHz, dengan daya yang stabil di rata-rata 16 Watt, dan juga suhu di 75 derajat celcius. Sedangkan untuk suhu bodi laptopnya sendiri itu pada area keyboard sekitar 37 hingga 40 derajat celcius, tapi di bagian bawahnya berkisar antara 40 hingga 45 derajat celcius. Jadi saran Pichel sih, kalau kita mau pakai untuk geber laptop ini, kalau bisa standby cooling pad lah ya. Kalau nggak bakalan panas banget di bagian bawahnya. Di bagian audio, D-Latitude E6420 memiliki 2 buah stereo speaker pada bagian bawah laptop ini, dan ini menghadap ke arah user. Walaupun begitu, posisi speaker yang menghadap ke arah user ini memberikan dampak yang cukup baik dari segi kualitas output suaranya. Suara yang dihasilkan juga terdengar lebih lantang dan juga jernih. Ya menurut Pichel cukup lah ya untuk konsumsi kita pribadi. Dan kita akan coba tes speakernya menggunakan tes seperti biasa dengan maksimal volume, dan speaker internanya dapat menghasilkan suara rata-rata 77,5 desibel dan maksimal 84,9 desibel. Berikut ini merupakan contoh hasil audio dari D-Latitude E6420. Urusan webcam kamera yang disematkan pada laptop ini sudah cukup lumayan ya kualitasnya. Webcamnya memiliki resolusi sebesar 2,1MP yang dapat merekam video Full HD 1080p 30fps atau foto dengan resolusi 1920x1080px. Dan terdapat juga sebuah LED indicator berwarna putih di sisi kanan dari webcamnya. Buat kalian penasaran, berikut ini merupakan contoh hasil video dari webcam D-Latitude E6420. Jadi ini dia merupakan hasil video dari webcam laptop D-Latitude E6420. Ini dalam resolusi Full HD 30fps. Pichas juga cukup kaget ya, karena ini laptop 11 tahun yang lalu, namun dia punya resolusi kamera 2,1MP. Jadi maksudnya kalau dibandingin sama laptop-laptop zaman now, juga ini masih bisa menang jauh kali hitungannya ya. Dan ada 2 microphone di bagian atas gini, semoga microphone-nya bagus. Tapi untuk kamera bener-bener deh, mantep banget untuk usia laptop 11 tahun. Untuk sisi konektivitas, D-Latitude E6420 sudah dilengkapi dengan wifi chip dari Dell, yaitu Dell Wireless 1520 yang support 802, 11A, B, G, dan N. Chip wifi ini bekerja pada frekuensi dual band juga, yaitu 2,4 dan juga 5 GHz. Dan jika teman-teman lebih nyaman menggunakan koneksi kabel, nggak usah khawatir karena laptop ini masih memiliki port Ethernet yang menggunakan modul dari Intel, yaitu Intel 82579 LM Gigabit Ethernet. Sebenernya ada juga nih slot buat SIM card, buat teman-teman yang mau pakai SIM card gitu ya. Tapi harus cari dulu W1 3G ataupun 4G-nya sebelum bisa pakai SIM card. Di bagian baterai, laptop ini mempergunakan baterai berjenis lithium-ion dengan kapasitas 48.840 mWh, yang kita bisa cabut pasang tanpa membongkar akan backdoor dari laptopnya. Saat kita coba stress-ass mempergunakan aplikasi AIDA64 dan juga Maximum Brightness, laptop ini dapat bertahan selama 1 jam 31 menit. Tapi berdasarkan hasil pemakaian harian Pichel, baterai laptop ini sanggup bertahan selama 5 hingga 6 jam dengan menggunakan setting Better Performance dan juga Medium Brightness. Ini pun juga hanya digunakan untuk keperluan standar seperti mengetik ataupun untuk browsing internet. Untuk pengisian baterainya, kita bisa mempergunakan charger bawaannya, memiliki output sebesar 19,5V dan 4,62A, sehingga total dayanya adalah 90W. Dan dari hasil pengetesan Pichel, baterai laptop ini bisa terisi penuh dari 0 hingga 100% dalam waktu 1 jam 50 menit dalam keadaan laptop tidak digunakan. Di bagian upgrade, disinilah keunggulan dari laptop-laptop veteran seperti ini. DL Tutut E6420 memiliki beberapa opsi upgrade yang dapat teman-teman lakukan demi menambah daya tempur pada laptop ini. Minimal nambah nyawanya dikit lah ya. Dari sisi memori, secara default, memori yang digunakan adalah 2 keping DDR 2GB, sehingga total memorinya adalah 4GB yang dapat kita upgrade hingga total 16GB. Sedangkan untuk bagian storage, teman-teman bisa memilih beberapa opsi dalam mengganti storage-nya. Dan semuanya ini mempergunakan slot SATA 2,5 inci yang sudah disediakan, atau menggunakan slot DVD room dengan menggunakan enclosure adapter SATA 2,5 inci, sehingga kapasitas storage-nya bisa menjadi lebih lega lagi. Dan di bagian koneksi, teman-teman juga bisa menambah modul SIM card sebagai tambahan koneksi mandiri menggunakan paket data pada SIM card teman-teman sekalian ya. Overall, menurut balap tipu pribadi Pichel, DL Tutut E6420 adalah sebuah laptop second yang memiliki banyak keunggulan dari segi fungsionalitas, tapi pada masanya. Menurut Pichel sih, laptop ini sepertinya sudah melewati masa jayanya ya, sehingga akan sangat sulit untuk dijadikan tool untuk multitasking teman-teman sekalian. Dari segi prosesor, mungkin masih cukup lah ya untuk melakukan tugas-tugas seperti kantor, sekolah, ataupun kuliahan teman-teman sekalian. Tapi dari sisi grafis, laptop ini sudah tidak bisa lagi kita pakai untuk aktivitas yang membutuhkan kinerja grafis yang tinggi. Tapi satu hal yang Pichel bisa pastikan, predikat awet dan tahan banting pada laptop ini tuh sangat terbukti. Karena setelah melewati 11 tahun sejak tahun produksinya, laptop ini masih bisa digunakan dengan baik secara fisik. Pada masa sekarang, laptop ini tuh dibanderol dengan harga mulai dari 2 jutaan untuk spek dasar, yaitu dengan 4GB RAM, hingga 3 jutaan untuk full spek RAM, berserta juga dengan SSD, dan juga sebenarnya tergantung dari kondisi laptopnya ya. Kalau udah boncel-boncelnya, biasanya akan lebih kurang dikit lah harganya. Jadi paling itu aja di video dari Pichel kali ini terkait dengan laptop D-Latitude E6420. Buat kalian yang bermanfaat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini. Dan kalau kalian ada ide lagi untuk laptop-laptop second, feel free untuk juga put komen di bawah. Dan buat kalian yang sudah menonton dan juga sukakan video ini, pastikan kalian untuk hit like dan juga kalian share kepada teman-teman kalian. Tapi kalau kalian nggak suka, kalian bisa langsung dislike video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pichel berikutnya. Dan bisa juga kunjungi social media kita, yaitu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan juga Halo ya. Dan juga bisa kunjungi website kita, yaitu pichelmediagroup.com. Oh iya, kalau kalian yang suka game, bisa kunjungi channel kita yang satu lagi, yaitu Pichel Main Game. Atau buat kalian penasaran tentang video di belakang layar dari Pichel, bisa juga kunjungi channel kita, yaitu PMG Femmes. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see the next video. Bye-bye. 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 Bye-bye.